Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke saya kali ini akan bahas yang simple-simple aja Yaitu mengenai cara pendaftaran di Captiva Cevi Club ini Alasan utama saya mendaftar di Captiva Cevi Club ini Yalah pertama kali itu yalah Saya membaca di sebuah berita online bahwa Captiva itu berhenti melakukan pemasaran di Indonesia Lalu saya rada panik karena gimana nanti cara mendapatkan spare partnya Atau gimana kalau ada kerusakan nanti Karena Captiva ini atau Chevrolet ini merupakan mobil yang unik Karena mobil nyaman tapi harga murah Lalu uniknya lagi ya susah untuk bengkelnya rada susah juga Tidak semua bengkel bisa melakukan perbaikan Sebenarnya mereka bisa melakukan perbaikan Tetapi untuk spare partnya itu memang rada sulit didapatkan Jadi Salah satu alasan saya itu Lalu yang kedua ya mungkin saya karena ingin menambah dulur Atau teman atau saudara di klub ini Dan akhirnya saya coba mendaftar Jadi bagi kalian yang ingin mendaftar Kalian bisa coba ketik seperti di bawah ini Ya Nanti saya akan linknya saya coba taruh di deskripsi video saya di bawah Di deskripsi Youtube Kamen bisa lihat Setelah daftar kalian nanti akan dihubungi Dalam kurun waktu 3x24 jam oleh pengurus pusat Melalui WhatsApp atau SMS Ataupun Nanti Setelah mendaftar Akan diserahkan ke bagian cabang Di tempat kalian berada Jadi Karena ada Tiap daerah itu ada cabangnya masing-masing Atau chapternya Jadi setelah Nanti setelah dihubungkan Kalian akan mendapatkan ini Starter Kitnya Oke kita buka aja starter kitnya Ini belum Saya buka ya Oh sudah bisa diingkat Nah nanti kalian akan mendapatkan Stiker Seperti ini Ya Stikernya ini nanti ditempel Di bagian tengah kaca belakang Lalu mendapatkan Dua stiker juga ini Satu Captiva Kalau ini kan saya chapter malang Lalu saya Saya mendapatkan chapter malabar Malang Raya Badakers Seperti ini Stikernya Dan ini Captiva Cevi Club Indonesia Seperti ini Dan Sebuah Uniform Nasionalnya Berwarna merah Seperti ini Jadi Tiap chapter Biasanya memiliki Uniform sendiri Tapi kalau misalkan Kita melakukan Jambore nasional Kita wajib Menggunakan ini Seragam Seragam untuk Nasionalnya Jadi Keuntungan-keuntungan yang Saya dapatkan Ialah Biasanya nih Tiap klub ini Memiliki mitra Mitra itu Seperti mitra Bengkel Atau mitra Baik mitra Bengkel Kaki-kaki Mitra bengkel AC Ataupun mitra Bengkel Untuk Servis mobil Jadi Kita bisa mendapatkan Informasi Dan juga Yang paling penting Yalah diskon Ya diskonnya Sebab Ya lumayan juga Diskonnya Kalau kita bergambung Dengan Tres ini Kita bisa Nambah dulur Dan Walaupun kita Ikut Dengan klub ini Kita tidak harus Ikut Turing Kita tidak Tidak diharuskan Ikut Turing Dan Turingnya juga Tidak hanya Senang-senang Kita melakukan Baksos Atau bakti sosial Seperti yang Sudah dilakukan Sebelumnya Di sebuah Panti Asuhan Atau Di Chapter lain Mungkin sudah ada Yang melakukan Pembagian APD Ke rumah sakit Rumah sakit Seperti yang Saya lihat Di Chapter Medan Kalau tidak salah Dia sudah mulai Melakukan Bakti sosial Di sebuah rumah sakit Jadi So far Tidak ada Salahnya Kita gabung Selain kita Nambah dulur Kita bisa Mendapatkan Mungkin Apa namanya Saling berbagi Maksudnya Kalau misalnya Kita ada Kerusakan ini Kita bisa Saling berbagi Di forum Jadi setelah Kalian Terdaftar Di Pusat Kalian juga Akan dimasukkan Ke grup Chapternya Masing-masing Di tiap Daerah Jadi Biasanya Tiap daerah Itu ada Grup Whatsapp Jadi kita Bisa saling Berbagi Di situ Oke Kita coba Pasang ini Dan Stickernya ini Oh iya Kalau nanti Kalian Berjumpa dengan Ini Yang memiliki Sticker ini Ataupun ini Ataupun ini Betul Jangan lupa Tetot Tetot Gitu Ya Oke Kita coba Pasang Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Video tentang Pendaftaran Di Klub Trisi Semoga Video ini Bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Subscribe Like Dan comment Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih Terima kasih.